Oke, sekarang kita akan main game sama Tante Mer dan juga JJ. Itu ada jari di belakang, Wen, tolong. Kita akan main game siapa yang paling ya. Oh, jari. Kira-kira jaring. Hai kamu, hai kamu, hai kamu. Oke, kamu yang salah, kamu yang salah. Aku gak salah, aku gak salah. Si ibu. Siapa yang paling jaim? Satu, dua, tiga. Gak ada ya. Gak ada, kita rusak dua-duanya. Rusak kita dua-duanya, gak ada jaim-jaiman. Saling merusak. Saling merusak, kita berdua sangat memalukan. Saling merusak. Nanti gak ada yang jaim. Gak ada yang jaim. Aku gak bisa masuk geng mereka. Gak bisa, gak bisa. Aku kalau ke restoran aja, aku cuman. Tidak, jangan mencari. Tidak, jangan mencari. Ini bugi ya, jaim bugi. Siapa yang paling repot kalau milih baju? Satu, dua, tiga. Aku deh. Kamu, kamu, kamu. Iya, Cik. Kita masuk toko, aku udah beli eneng. Dia masih nyobain sana. Itu berlaku untuk lo beli baju atau lo mau pake juga? Aku mikirin soalnya. Jadi, maksudnya aku kan suka. Maksudnya saya gak mikirin. Aku mikirin yang bayarin. Parah, parah, parah. Aku mikirin yang bayarin. Oh iya, betul. Cepet ya dirawat ya. Siapa yang paling sering ngambek? Gak ada. Gak ada. Oh on time dong nih. Mereka berdua tuh orang-orang on time. On time. On time. Justru orang-orang yang tukang telat lewat depan mereka dimakan. Siapa yang paling lama kalau makeup? Alah, itu lagi. Gak pernah makeup. Kita susah makeup. Tadi aja minta di bener-bener. Misalnya blepotan. Beneran? Kita jadi laki-laki kayaknya bukan perempuan. Kita sukanya yang flawless-flawless aja gitu loh. Apa flawless, Tess? Flawless. Flawless. Siapa yang paling lama kalau milih makanan? Gak ada, kita raku semua. Tunggu. Kita raku semua. Apapun kita makan. Tidak, ternyata, 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 ternyata. Tau, Tudek. Tidak, masih ada lagi. Masih ada lagi, gue coba ya. Ini pertanyaan yang salah atau bintang tamunya? Ternyata, pertanyaannya. Ternyata, siapa yang paling sering ngajak ketemuan duluan? Ibu nih, kayaknya kita sama-sama ya. Kayaknya saya deh. Tapi sering gak kejadian. Karena yang nge-batalin saya juga. Iya, seringnya yang nge-batalin. Biasanya Mbak Mene pas bisa nih ketemua gitu. Ketemu ya, gue gak tau nih diundang ke brownies. Mau gak mau, kan? Oh iya, betul. Siapa yang paling sering ngajak ketemuan duluan? Sering, sering lupa. Ibu pasti. Oh enak aja. Wah, ayu tinggi. Wah, maksudnya. Lupa kayaknya tergantung, tergantung. Mungkin kalau bunuh-bunuh bisa lupa. Tergantung, kalau utang ya sering lupa. Bagus itu. Siapa yang paling narsis? Yaelah, bertanya aja. Ibu nih. Banyak siapa yang paling sejarah pakai celana dalam gitu, Maghung. Iya, kita mau nolak. Selanjutnya. Aduh. Selanjutnya. Selanjutnya. Bokser, bokser. Nggak usah dibahas. Udah dibanerin. Tapi gini. Tapi pernah enggak berdua sama-sama melu? oh sering itu iya dong apalagi kalau udah mulai curhat masalah kehidupan apalagi Jennifer sekarang kan sudah punya anak otomatis gitu kan ini terpaksa yang nilai berarti yang sering curhat juga Jennifer aku sering banget curhat semua semuanya itu yang terjadi siapa yang paling lebih sering curhat ya maksudnya sama kali ya ininya frekuensinya gitu tergantung mood aja iya jadi sedih loh saya kelamaan di gunung jadi gak ada tempat curhat ada batu-batu doang makanya cari laki baru dong coba sekarang ini kita pengen banget nih mereka kan seru banget tapi kalau mereka kita minta untuk sweet coba ungkapin rasa sayangnya masing-masing aduh ini bakal nangis deh aduh nangis nanti iya coba dong kita kepengen kok nangis orang cuma sweet doang oh iya oke sweet 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 bisa bisa tambahin 50 ribu aja kan iya heran nangis ama aja total di won 25 deh 25 iya Vegas suruh ayat dia aja nungguinnya sibuk yaumed ah ene Fred kabar ya deh, oke coba, kan mungkin gini, biasanya kan seru-seruan lho, tapi mungkin kadang-kadang kita, gue sayang banget sama lo ungkapan hati, sama sahabat itu sering kita lupa untuk sampaikan sebenernya gak lupa sih, kita sering sih ngukapin rasa sayang terhadap satu sama lain, jangan serah aku kenal dia pertama kali waktu pernikahan dini, syuting pernikahan dini, dia masih bandel, masih males baca udah gitu masih suka telat, tapi aku telah mendidiknya dengan baik, gak dong, maksudnya ya kita sharing-sharing dan aku senengnya sama Jennifer, dia sharingnya aku tuh, dia tanggepin dengan positif, dia bikin apa, bikin dirinya makin baik, makin baik, makin baik, menjadi Jennifer yang sekarang yang luar biasa pinternya, pinter sekali kamu sekarang Jennifer, yes Yes, udah gitu setelah, amin, 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 yaa, jadi mbak 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 Mbak, gimana kamu gimana sih? Waduh, soalnya Jennifer ini bukan kayak sahabat aja, udah kayak anak saya, kakak buat anak-anak saya, jadi masa kecil Senegal sama Abel waktu kecil-kecil pun ya Jennifer ada disitu gitu loh, jadi aku pernah sempet, kira-kira, 3 tahun, 4 tahun sebelum nikah, setahun tinggal di rumahnya Mbak 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 Mbak, karena Mbak 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 bakedan-tahun aku nggak percaya kan kalau aku tinggal sendiri, kita kan pisah kota ya gitu, jadi kayak, yaudah lah. Lihat, mAmi nawarin you're like my mom, aku menangin, soalnya aku tuh gak pernah ngomongin, pokoknya kalo soal keluarga tuh aku selalu ini ya dan mami mer tuh udah kayak keluarga aku, jadi kalo mami mer kayak di, di apa ya, sakitin orang lain, yes, i know, i know gitu ya, kita kesel tapi mami tuh selalu ngajarin, kalo ini aku baru ngerti ya, maksudnya kayak, kalo lu gak ada sesuatu yang baik untuk dibicarain, jangan ngomong gitu, mendingan lu diem aja, maksudnya misalnya lu marah sama orang atau apa gitu, lu diem aja, lu gak usah ngomong apa-apa, jadi gak usah ngebales juga gitu, padahal kan ketika orang yang kita sayang diserang gitu kan, kita selalu pengennya ada di lini paling depan ya gitu, kayak, gue pengen membeberkan ini semua gitu kan, gue pengen membelain semua, tapi mami selalu gak usah, diem aja gitu, maksudnya kalo kita cuma mau ngomong selampah gitu atau apa gitu, gak usah, gak ada bedanya kita sama orang yang menyerang kita gitu loh, iya betul, jadi ya, terus sih bener-bener udah kayak, like my mom, banget, 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 banget buat mama di rumah ya, i love you ya, tapi ya you know kan gitu, maksudnya nyokap juga udah ngerti gitu loh, gak serunya sama Jennifer tuh, aku bisa jadi myself gitu loh, i can be, saya bisa jadi anak kecil sama dia, saya bisa jadi seorang ibu buat dia gitu, jadi kecandaannya juga sampe gak ada batasnya gitu loh, jadi it's the perfect relationship, i love you, i love you too, aku, 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 kita akan kembali ya, setelah yang satu ini tetep di Brownies, obrolan manis, yeay! sub indo by broth3rmax